Bagaimana bantuan terhadap orang yang mengatakan bermadab syafi'i namun berakidah asyari? Kita katakan seakan-akan madab akidah imam syafi'i seakan-akan ada masalah. Kenapa dia tidak mengatakan saya bermadab syafi'i secara fikih dan juga berakidah syafi'i? Kenapa dia bilang fikih saya syafi'i, akidah saya apa? Asyari. Kenapa tidak bilang akidah saya syafi'i? Ada apa dengan akidahnya imam syafi'i? Dan ini diizibantah oleh para ulama. Mereka meninggalkan akidah syafi'i menuju akidah asyari karena tidak kecocokan dengan akidahnya imam syafi'i. Imam syafi'i berada di atas akidah salaf. Kalau anda mengatakan akidah asyari sama dengan akidah syafi'i, ya harusnya anda langsung bilang saja syafi'i. Karena imam syafi'i jauh lebih dulu hidup daripada asyari. Asyari meninggal di awal abad ke-4. Imam syafi'i di abad 2 atau abad ke-3. Jauh. Abad ke-3. Jauh. Beda asal setahun. Mungkin lebih. Pokoknya di lebih dahulu siapa? Imam syafi'i. Oleh karenanya, kalau memang akidah imam syafi'i benar, harusnya anda mengatakan saya berakidah syafi'i juga. Dan mana lebih utama? Fikih atau akidah? Akidah. Bagaimana anda mengambil fikihnya syafi'i, akidahnya anda tinggalkan? Kalau anda ingin tahu akidahnya imam syafi'i, belajarlah buku kitab syarhus sunnah, ya, lil muzani. Al muzani itu murid langsungnya imam syafi'i. Dan dia punya buku jurujuh sunnah tentang akidah al-sunnah wal-jamah. Dan itu menyelisi akidahnya asyairah. Ya. JT Original